Good morning students, how are you? I hope that you are fine And I'm welcome back to with me, Yohana Liberita I would like to tell you about new material, that is simple past tense What is it? It is for telling the past tense, past events or experience Simple past tense digunakan untuk menceritakan masa lampau atau pengalaman Selanjutnya, jangan lupa subscribe and like dulu, sebelum saya jelaskan lagi lanjut Wow, oke, apa itu? Telling about past events Adalah menceritakan tentang kegiatan masa lampau Ada rumusnya? Apa itu rumusnya? Using verb 2 And have a bill of time-nya in the past Have a bill of time itu adalah keterangan waktu Contoh, yesterday, kemarin, last week, minggu yang lalu Two days ago, dua hari yang lalu Now, contohnya For example, I came to my grandmother's house yesterday, came sebagai datang lampau, kemudian yesterday, kemarin Next, last week, I went to the beach with my family Minggu yang lalu, aku pergi ke pantai dengan keluarga Last week and went Next, hi, I went to ngobaran beach last week Next, dalam bentuk dialog, what did your mothers do yesterday, apa yang ibu lakukan kemarin, she brought vegetables in the market Ya, ini ada keterangan kalimat yang menggunakan did, kemudian yesterday, cirinya untuk past tense, kemudian boat, itu dalam bentuk verb 2 Dari kata by, boat, boat, oke Next, what did you play yesterday, apa yang kamu mainkan kemarin, I played basketball with my friends Oke, ini ada rumusnya ya, saya baru saja, mungkin anda bisa cari lagi referensi di google, ya Ini dari idpinterest.com, englishgrammarter.com Ada tentang simple past tense, dalam bentuk verb 1, verb 2, verb 3, ya Kamu lihat sendiri ya, nanti Oke, dalam kolom 3 ini, ada perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, dan verb 3 Contohnya, yaitu, kata bring, jadi bring, verb 2-nya brought, verb 3-nya brought, dan seterusnya Ada perubahan dengan irregular verb, dan juga regular verb Regular verb itu ada penambahan ed di belakangnya, contoh, wanted, 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 kalau tidak ada ed-nya berarti irregular verb Jadi, untuk mengatakan simple past tense Kalimat simple past tense, itu ada rumusnya, yaitu Subject plus virtual plus advert field of time Subjectnya bisa See, he, it, they, we, I, we Dan verb juannya, contoh Vote, membeli Yesterday, last week, two days ago Bisa pilih penanda waktunya Contoh, saya buat kalimat She bought apple yesterday Dia membeli apple kemarin Seperti itu ya Ini rumus untuk kita akan menceritakan sesuatu di waktu yang lampau Kegiatan di waktu yang lampau Oke, saya kira kamu juga sudah paham Mari kita lihat seberapa kemampuan Anda Ini adalah soal What did your sister do last Sunday? Apa yang saudara melakukan minggu yang lalu? A or B? Oke B, ya betul She planted, flower planted Right now, which one is correct? Kalimat mana yang benar? Tadi malam saya tidur di rumah nenek saya Kita lihat kata kerjanya yang mana yang tepat Dalam bentuk verb 2 Oke Jawabnya adalah The answer is B Oh no The answer is A Oke Tidur dalam bentuk slept Ya, slept Bukan sleep Slept itu verb 2 Oke, saya kira kalian sudah paham Jadi kalau tidak paham silahkan browsing di internet Dan terima kasih Thank you See you